Kelahiran anak pertama Kevin Aprilio jadi kado terindah ulang tahun ke-65 Adie Emes. Kebahagiaan tengah dirasakan musisi Adie Emes. Adie Emes kini memiliki cucu pertamanya dan juga bertepatan di momen ulang tahunnya yang ke-65 pada 7 Oktober 2024. Diketahui, Kevin Aprilio dan Vicky Melani dikaruniai anak pertama yang lahir pada 5 Oktober lalu. Kado terindah ulang tahunku. Alhamdulillah, tulis Adie Emes di Instagram, dikutip Selasa, 8 Oktober 2024. Adie Emes juga membagikan momen dirinya sedang menggendong cucu pertamanya itu, ia membagikannya di Instagram. Tampak wajah Adie Emes sangat sumringah menggendong cucunya yang diberi nama Kimofa Dasya Aprilio itu. Terim kasih Kevin Aprilio dan Vicky Melani akhirnya papa punya cucu lucu, kata Adie Emes. Mama Menes dan adikmu Tristan juga bahagia sekali, lanjut musisi kelahiran 1959 itu. Sebelumnya, selama kehamilan Vicky Melani, orang tua Kevin Aprilio memberikan wejangan pada Vicky Melani maupun Kevin Aprilio. Yang penting jaga kehamilan 4 bulan pertama, karena belum kuat janinnya. Tapi untungnya Vicky kuat, gak mabok. Soalnya dulu saya pengalaman pas hamil Kevin sama Tristan, maboknya 4 bulan, ucap ibu Kevin Aprilio, memes, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Senin, 26 Agustus 2024. Ya wejangannya itu, sehat terus banyak baca-baca doa sebagai ibu, kayak surat Yusuf, surat Mariam, kayak gitu-gitu. Terus dengerin musik juga itu diajarin papanya, lanjutnya. Adie juga selalu memberikan pesan kepada Kevin dan Vicky agar dapat merawat dan membesarkan buah hatinya dengan baik. Saya kasih pesan berulang kali, 10 tahun pertama harus hati-hati, karena itu pembentukan karakter anak, disitu juga waktunya untuk membentuk disiplin dan adab, papar Adie. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.